Ya, saudara mendekati Lebaran, Simpang Pemuda Kota Cirobon, malam ini terpantau rame oleh pemudik yang menggunakan motor. Meski terpantau rame lancar, petugas kepolisian tetap bersiaga mengatur arus lalu lintas dan polisi beberapa kali melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan tidak mengaktifkan traffic light untuk memprioritaskan pemudik. Di prediksi saudara, kepadatan kendaraan pemudik akan kembali meningkat pada minggu tengah malam nanti. Arus kendaraan pemudik di ruas tol Cipali, Subang, dua hari menjelang Lebaran terpantau rame lancar hingga Senin Dinihari. Rekayasa lalu lintas one way masih diperlakukan pihak kepolisian. Terpantau di kilometer 86 saudara, tol Cipali, Cipendai, Subang, Jawa Barat. Arus lalu lintas ramai lancar di kedua jalur pada Senin Dinihari. Iring-iringan kendaraan mengalir deras dengan kecamatan maksimal menuju arah timur. Dari pantauan di lapangan, rata-rata sebanyak 150 hingga 200 kendaraan melintas di jalur A ataupun jalur B. Rekayasa lalu lintas one way masih diberlakukan setelah pihak korlantas Polri memperpanjang aturan ini hingga Senin malam. Sementara itu saudara sejumlah pemudik yang singgah di res area 86 atol Cipali, Subang beristirahat di taman area parkir. Sejumlah pemudik sengaja berbuka puasa dengan lesian bersama keluarga. Para pemudik mengaku sengaja membawa makanan dari masakan sendiri agar berbuka puasa terasa lebih nikmat. Lancar Alhamdulillah gak ada kendala sama sekali di tol juga lumayan lancar gak padat. Sengaja bawa dari rumah mama udah prepare dari sebelum berangkat. Jadi siapin supaya gak buka di luar lagi. Saudara kita bergabung dengan rekan Henry Irawan, Jurnalis Kompas TV di tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Selamat pagi Henry. Dari situasi yang tampak di belakang anda keberatan arus mudik sudah terurai. Apakah informasi arus mudik saat ini puncaknya sudah berakhir? Ya baik Pak Jiri dan juga Saudara, terpantau di kilometer 86 wilayah Subang, Kompas TV di tol Cipali. Senin dini hari ini terpantau ramai lancar di kedua jalur. Kondisi atau situasi rekayasa one way masih di belakang pihak kepolisian. sehingga Senin dini hari ini karena memang one way yang seharusnya berakhir pada minggu malam tadi diperpanjang oleh pihak Kompas TV mengingat masih adanya potensi kepadatan yang akan terjadi atau masih banyaknya para pemurit yang akan pulang kampung ke arah timur. Sehingga one way ini diperpanjang hingga Senin malam ini. Kondisi saat ini sendiri di tol Cipali ini kondisinya ramai lancar bahkan cenderung lengang dibanding dua hari kemarin yakni pada hamil empat dimana pada jam yang sama kondisi arus selalu lintas di ruas tol Cipali cukup padat bahkan merayap namun kali ini seperti yang terlihat di belakang saya ini kondisinya sangat lancar. Namun tadi sempat terjadi peningkatan kolom kendaraan meskipun gas di titikan ketika menjelang waktu makan sahur dimana banyak kendaraan yang mengantri di gerbang masuk ke rest area 86 untuk beristirahat dan bersantap sahur. Sementara untuk jalur arteri Pantura Subang sendiri kondisinya dini hari ini cukup relatif lancar meskipun masih banyak pemudik yang memilih melakukan perjalanan pada malam hari ini karena memang cuaca yang dingin. Namun tadi pada Senin hari sekitar pukul 3 dini hari Senin ini terjadi kepadatan karena memang sempat turun hujan ras menggoyur wilayah Subang wilayah utara sehingga para pemudik sempat berteduh dan pasca hujan tersebut para pemudik kemudian melakukan perjalanan mudik secara bersama-sama sehingga terjadi kepadatan arus menuju ke arah timur. Pak Jri. Ya Henry, tadi Anda sempat bahwa bilang saat ini memang arus sudah mulai lancar. Berarti apakah memang puncak arus mudik di saat ini memang sudah berlalu? Ya baik, dari patahuan kami di polisi paling ini bahwa kepadatan memang terjadi pada hak min 5 dan hak min 4 yang menjadi puncak arus mudik seperti diprediksi pihak kepolisian dan juga kementerian perhubungan di mana pada hak min 5 dan hak min 4 tersebut kondisi arus dari sepanjang harinya terjadi kepadatan yang luar biasa bahkan di beberapa titik sempat terjadi kepadatan merayak bahkan sempat ada juga yang ketak atau tidak bergerak namun akhirnya itu bisa dilakukan pengurayan oleh pihak kepolisian di wilayah masing-masing. Sejak minggu siang kemarin kondisi arus lalu lintas di saat ini mulai menurun dari awalnya yang dari pagi hingga siang itu terjadi kepadatan namun pada sekitar 10-12 minggu siang kemarin arus turun secara segitipitan dan arus di semua jalur baik A maupun jalur one-way di jalur B itu segera ramai lancar hingga saat ini sehingga dapat dikatakan jika kondisi puncak arus mudik sudah terlewati dan saat ini meskipun masih diberlakukannya one-way itu karena memang masih ada maksud kami jumlah penumpang atau maksud kami jumlah pemudik yang akan pulang dan dari informasi yang kami terima dari pihak kepolisian bahwa masih ada peningkatan polomogendaraan pemudik dari wilayah Jakarta dan Banten yang akan melintas di wilayah Tauci Pali ini Pak Juri Jadi tadi Anda sempat merangkan bahwa jalur arteri ada hal yang menarik yang harus saya tanyakan kepada Anda untuk pemudik lokal sendiri apakah sudah terlihat yang melintasi di jalur arteri biasanya pemudik lokal ini akan melakukan mudiknya di lebaran kurang dua hari Ya baik dari pantauan kami dan informasi dari kepolisian bahwa para pemudik baik pemudik jarak jauh maupun pemudik lokal sebagian sudah melakukan perjalanannya dan terlihat melintas di ruas dalur nasional Pantura Subang hingga Senin dini hari ini untuk para pemudik lokal sendiri memang belum terlihat begitu signifikan karena secara tradisi mereka itu karena jaraknya cukup dekat biasanya memepetkan atau mendekatkan untuk mudik ke wilayah Subang, Indramayu, dan Cirebon itu mendekati jelang lebaran namun saat ini memang sudah terlihat juga kendaraan-kendaraan pemotor terutama yang melintas jalur Pantura kebanyakan melakukan perjalanan pada mahalam hari karena memang cuacanya yang dingin di ruas Pantura Subang sendiri maksud kami di ruas arteri Subang sendiri pihak kepolisian telah memasang sebanyak 175 Newton yang berada di sepanjang jalur tersebut sehingga masyarakat, aktivitas masyarakat yang akan menyebrang harus memutar agak jauh dan kondisi arus lalu lintas di jalur Pantura Subang sendiri memang tidak begitu terjadi kepadatan karena jalurnya yang lurus dan jalan yang lebar sehingga para pemudik bisa dengan lancar memacu kendaraannya untuk melakukan mudik ke tempat yang masing-masing sementara untuk aktivitas warga lokal sendiri harus memutar agak jauh dimana hanya ada beberapa yuten atau putaran arah saja yang dibuka oleh pihak kepolisian agar tidak terjadi kepada ketersendatan akibat aktivitas warga lokal yang dapat mengganggu arus lalu lintas para pemudik Pak Jeri Tol Cipali Subang, Jawa Barat terpantau lancar terima kasih Henry Rawan melaporkan langsung dari kawasan Tol Cipali Subang, Jawa Barat terima kasih